Soal sumatif akhir semester 2, PJOK, kelas 4 SD, kurikulum Merdeka, dan kunci jawaban bagian kedua. Nomor 1, sebutkan sikap doa pada gerakan pendinginan. Jawabannya, berdiri tegak, tangan lurus ke bawah di samping badan. Jari-jari rapat, kedua tumit kaki rapat, pandangan lurus ke depan. Nomor 2, sebutkan tahap gerakan pada senam SKJ. Jawabannya, pemanasan. Setelah sikap awal benar, mulailah dengan melakukan gerakan jalan di tempat. Dikuti gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Menengadah dan menunduk dan juga gerakan memutar searah jarum jam. Dan juga sebaliknya. Gerakan inti Gerakan inti dalam latihan ini dapat dilakukan dengan meluruskan dan menengkuk lengan. Memanah, mengayun, dan mengangkat kaki. Meluruskan dan menarik lengan. Koordinasi gerakan tangan dan kaki. Pada umumnya, gerakan inti dilakukan selama 15-20 menit. Pendinginan Seperti halnya gerakan senam lain, ini pun juga memakai tahap pendinginan. Yaitu, dengan gerakan peregangan dinamis dan juga gerakan peregangan statis. Nomor tiga Sebutkan gerakan kaki saat renang menggunakan gaya dada. Jawabannya, gerakan kaki dimulai dengan kita menengkuk kaki. Kemudian, tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka. Yaitu, kaki kanan dan kaki kiri saling berjauhan. Dalam keadaan kaki masih lurus, kaki kita dirapatkan. Sampai telapak kaki kiri dan kaki kanan agak bersentuhan. Ini dapat menambah daya dorong kita saat berenang. Nomor empat Sebutkan gerak dasar tolakan dengan benar. Jawabannya Gerak dasar tolakan Letakkan kedua telapak tanganmu di atas peti. Tolakan kedua tangan dan kaki sampai badan terangkat. Berat badan ada pada kedua tangan. Saat badan terangkat, segera buka kedua kaki selebar mungkin. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.